Pemirsa seorang wanita pengendara sepeda motor bersama anaknya di Medan terjatuh hingga tak sadarkan diri karena setelah menjadi korban penjabretan di Jalan Durung, Kota Medan. Aksi pelaku pun sempat terekam CCTV. Pelaku yang berboncengan menarik tas korban saat memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi. Aksi penjabretan sadis yang terekam kamera CCTV rupa warga di Jalan Duyung, Kota Medan, Sumatera Utara viral di media sosial. Dari rekaman CCTV terlihat korban yang tengah mengendara sepeda motor bersama anak perempuannya dipepet pelaku yang berbocenggan sepeda motor dan salah satu pelaku menarik tas korban. Karena saat kejadian korban memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, memicu korban langsung terjatuh dan terpental ke asfal hingga tak sadarkan diri. Sedangkan anak perempuan korban juga mengalami luka-luka hingga trauma usai kejadian yang menimpa mereka. Pasca kejadian warga di sekitar lokasi langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat guna mendapat pertolongan medis. Warga menyebut pihak kepolisian telah melakukan oleh tempat kejerian perkara terkait kasus ini. Ada orang yang naik sepeda motor, mutabrakan dan pelaku ini. Pasca kemarin, mutabrakan, dia marah ke situ ya. Nanti balik lagi ya, itu ada orang yang pernah rampok. Kita cek metak, kita hidup, kita mati. Baru saya kemarin. Ibu lah, ibu-ibu perempuan lah. Tas, dia yang tarik dua orang. Baik, pakai sepeda motor. Sudah. Dari apa, medan area. Berbekal rekaman kamera CCTV di lokasi, saat ini pihak kepolisian tengah memburu pelaku. Warga juga berharap pelaku segera tertangkap agar masyarakat tidak resah dengan aksi kriminalitas. Dari Medan Amaridun Nasution, AI News melaporkan. Terima kasih telah menonton!